Sidang pertama gugatan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Aspanji Gumilang terhadap Gubernur Jawa Barat, Jabar, Ridwan Kamil, digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Selasa, 15 Agustus 2023, agenda pertama sidang tersebut, hanya pemeriksaan legalitas para pihak yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, baik penggugat maupun tergugat. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Tuti Haryat itu pun berlangsung singkat. Majelis Hakim hanya menanyakan berkas kepada para pihak terkait dan selanjutnya akan dilakukan mediasi lebih dulu sebelum masuk ke materi gugatan, kata kunci pada gugatan yang digugat apa? Digugat sebagai jabatan atau pribadi, ujar tuti, jadi nanti, pertemuan selanjutnya mediasi tanpa menunggu data-data ada proses mediasi dulu. Tinggal ada pernyataan mediasi. Mudah-mudahan ada acara damai, katanya, Seusai sidang, tim kuasa hukum Ridwan Kamil dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jabar, Arief Najmudin mengatakan saat ini baru pemeriksaan berkas surat kuasa. Sudah clear semua, kita akan melanjutkan ke mediasi, nanti akan dijadwalkan kembali, mediasinya, ujar Arief. Pihaknya pun mengaku bakal terus memberikan pendampingan hukum kepada Ridwan Kamil, meskipun jabatannya sebagai gubernur bakal selesai dalam waktu dekat, sementara terkait materi. Gugatan, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti, sementara itu, Sutardi kuasa hukum Panji Gumilang belum mau membeberkan materi gugatan kliennya terhadap Ridwan Kamil. Ada pun yang menjadi alasan kliennya melayangkan gugatan, kata dia, karena Ridwan Kamil sebagai gubernur dianggap terburu-buru dalam menyimpulkan sehingga merugikan kliennya. Kita telah lihat, kita sudah bersihangan, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin keunggapan data, sementara itu dulu, ya kan, ke depannya baru mediasi, nanti baru bisa buka secara jelas. Ya, nama? Nama Sutardi dan Putra Kurniadi setelah depan. Sutardi dengan? Putra Kurniadi. Putra Kurniadi. Nanti hari ini cuma... Ya, belum siap, nanti kita sembuh. Pak Makudat, dia kan soal lima tribu, yang akhirnya dibatangkan. Apakah ke Pak Ridwan Kamil dibahas sama? Ya, mudah-mudahan kan masih ada mediasi sebulan, ya. Nanti kita lihat aja ke depan bagian kecil. Tapi untuk beberapa hari ke depan kan pejabatan untuk Ridwan Kamil, sejati yang tergugat, habis gimana? Sementara kan memang hari ini beliau masih pejabat gubernur, jadi sesuai dengan keadaan hari ini. Kuasanya masih tanggal 3 Agustus. Oke ya, teman-teman lagi, kalian lain kali lagi. Besok lagi. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, mengerkas-berkas, selamat kuasa, dan yang sudah kulit semua, jadi kita akan lanjutkan ke mediasi. Tapi hari ini, dan akan membunuh orang yang tidak. Dan ya, selanjutnya waktu itu, dan kemudian waktu itu. Ini masih bertemu, ya, Pak. Ya, Pak. Boleh, 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 Pak. Oh, ini kan gugatannya terhadap Ridwan Kamu sebagai gubernur. Nanti ketika habis, apakah tetap penampingan atau bagaimana? Oh, tidak masalah itu. Tidak masalah. Jadi lanjut saja. Lanjut? Iya, karena kebiasaan surat kuasa sekarang. Karena jabatan gubernurnya yang tidak. Ini gugat, ya. Pak, isi materinya sudah bisa? Tidak, nanti dibacakan. Tidak, nanti selanjutnya. Kapan rencananya? Kapan, Pak? Setelah mediasi. Acaranya seperti itu. Setelah mediasi. Berarti hari ini? Hari ini, Pak. Harusnya mediasi, ya? Menentukan jadwal mediasi. Hari ini registrasi dulu, ya, Pak? Iya, registrasi. Berarti belum ada jadwal mediasinya, Pak. Menunjukkan hakim siapa, Pak? Tadi sudah, gue tutupi, ya? Eka, siapa? Eh, hakim mediator. Mediator? Iya. Pak Eka, ya. Pak Eka. Oke, deh. Makasih, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Like, subscribe, dan share, ya.